Intro Kerusakan ruas jalan sindang laut Pabuaran menuai reaksi pemerintah desa di Kecamatan Walet yang akhirnya gerak dan melakukan aksi spontan dengan menutup lubang jalan menggunakan material tanah urugan. Kuhu menuding pemerintah daerah terkesan melakukan pembiaran karena rencana perbaikan jalan tak kunjung terdengar informasinya. Kondisi jalan yang semakin rusak akibat musim penghujan menjadikan jalan poros kabupaten ini dianggap seperti jalur off-road karena kerusakan jalan yang berlubang dan bergelombang dipenuhi oleh genangan air. Melalui aksi protes ini, Kuhu memberikan peringatan keras kepada pemerintah daerah untuk segera melakukan perbaikan jalan yang merupakan akses penting bagi mobilisasi masyarakat. Dengan jalan ini poros utama, poros utama kabupaten mungkin baru ditemukan di Kabupaten Cirebon yang jalan poros utamanya separah ini jadi kami sekedar mengingatkan barangkali pemangku kebijakan Bapak Presiden, Bapak Gubernur, Bapak Bupati lupa bahwa kami masih bagian dari wilayah NKRI, wilayah Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Cirebon jadi kami mengingatkan barangkali beliau lupa perbaikan jalan ini terutama kami harapkan bisa ikut memperbaiki jalan pikiran para pejabat pemangku kebijakan itu. Kewodi Kecamatan Walut juga menilai kerusakan jalan yang sudah menahun ini merupakan bukti tidak maksimalnya pemerintah daerah dalam upaya peningkatan infrastruktur. Terlebih, ruas jalan sindang laut pabuaran ini merupakan poros kabupaten Cirebon yang sangat penting.